Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Merapi Fleischer kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 4A guys oke dengan guluhan dia katanya sih tidak bisa mengakses SIM card jadi kata usernya dimasukkan kartu SIM tapi tetap tidak terbaca apa yang harus kita lakukan oke pertama-tama kita harus flashing terlebih dahulu guys karena disini saya tidak akan menjabarkan tentang flashing Redmi 4A kemungkinan untuk flashingnya teman-teman pasti sudah bisa kita lewati proses flashing akan kita fokus ke bagaimana Xiaomi ini tidak bisa terbaca kartu SIM apakah memang dari IC kartu SIMnya yang bermasalah ataukah ada permasalahan lain oke kita harus pastikan dulu kita masuk ke pengaturan disini kartu SIM dan jaringan seluler tidak ada kartu SIM padahal memang kartu SIM di slot SIMnya sudah saya pasang jadi kemungkinan sistemnya tidak membaca kartu SIMnya tapi apakah dari IC driver SIM ataukah yang lain kita harus cek terlebih dahulu di bagian versi pita basis atau baseband version disini tidak diketahui otomatis email pun tidak terbaca bintang pagar kosong 6 pagar tidak dapat teroleh email berarti bisa dipastikan untuk SIM cardnya dia tidak terbaca dikarenakan email tidak valid oke bagaimana cara mengatasinya kita harus buka dulu opsi pengembang kita tekan versi MIUI berulang kali pastikan opsi pengembang terbuka kita cari opsi pengembang di setelan tambahan kita buka opsi pengembang kita aktifkan debugging USB disini teman-teman pasti sudah paham debugging USB bertujuan untuk apa dia untuk membuka port diak mode Qualcomm kita sambungkan handphonenya ke PC kabel data kita hubungkan ke handphonenya kita buka device manager disini ya pastikan Android ADB interface nya terkoneksi PC akan saya buka Android Toolbox untuk pengerjaan email pengerjaan email disini hampir sama dengan pengerjaan email Qualcomm tipe-tipe yang lain cuman untuk seri Xiaomi dia tidak membutuhkan routing ya izinkan di bug USB selalu izinkan kita coba baca untuk ADB nya apakah sudah tersingkron masuk ke bagian ADB di UV Toolbox nya kita klik identifi device disini terbaca Xiaomi Redmi 4A super user no otomatis saya memang tidak merouting HP ini karena diak modenya simple untuk Xiaomi tinggal memasukkan kode jadi ada kode-kode tertentu untuk membuka diak mode di handphone Xiaomi kita masuk ke tab service kita masuk ke port jadi pastikan dulu untuk membukanya kita hanya memasukkan kode di bagian dial mode jadi kita masuk ke dial mode ketik bintang bakar bintang pagar 13491 pagar bintang pagar bintang kita pilih opsi yang pertama kita klik OK disini diak mode terdeteksi COM64 jadi bisa dipastikan handphone ini diak modenya sudah aktif tinggal kita memasukkan email di bagian baterai jadi emailnya hanya ada satu ini cukup kita tulis ke notepad akan saya copy tinggal kita pastikan email 1 nya otomatis email 2 mengikuti ya langkah kedua kita masukkan GCN jangan lupa GCN nya jangan sampai salah jadi kita pastikan dulu handphone nya merk apa GCN nya juga harus sama disini Redmi 4A GCN masuk tinggal kita write GCN untuk UV Android Toolbox yang terbaru ini tidak usah kita write manual email jadi kita hanya write GCN saja email akan tersinkron otomatis oke kita tunggu sinkron EVS nya setelah selesai handphone kita coba reboot kita masuk ke ADB kita reboot otomatis jadi handphone akan merestart kembali kita tunggu handphone nya kemudian kemudian pen kemudian kemudian ya di sini kita agak sedikit lega ya guys tadi tidak ada kartu SIM sekarang sudah ada kartu SIM nya jadi sudah teridentifikasi versi pita basis juga sudah terisi otomatis imej seharusnya sudah masuk ya di sini imej sudah masuk berarti tinggal tunggu sinyalnya Alhamdulillah untuk sinyal trinya sudah keluar jadi kita tinggal tunggu kartu telekomselnya ini untuk mendapatkan sinyal LTE nya juga sudah terhubung dengan baik otomatis wajinya sudah masuk tinggal kita tunggu sinyal dari telekomsel kita coba panggil ya terhubung Alhamdulillah kali ini otomatis handphonenya sudah normal kembali sim card juga sudah bisa teridentifikasi telkomselnya pun sudah mengeluarkan jaringan berarti bisa dipastikan sim 1 dan sim 2 sudah sudah normal kembali ternyata keluhan sim card tidak terbaca hanya di bagian imej guys oke semoga bermanfaat dari saya merapi flasher wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati